Intro Adalah suka cita di hatiku Di hatiku, di hatiku Adalah suka cita di hatiku Diberikan Tuhanku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari Minggu buat kita semuanya Kali ini Kak Yesi bersama Kak Devi Nah selain kami berdua ada lagi tim pemusik kita Ada Bang Fendi Purba dan Bang Sintong Sihombing Nah sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Kak Yesi sudah siap? Kak Devi sudah siap? Sudah siap Kak Yesi Good job Nah Kakak harap kalian semuanya sudah siap semuanya Dengan mempersiapkan Alkitabnya Alat tulisnya Mempersiapkan hatinya Dan jangan lupa Kakak harap Ajak untuk orang tuanya Kalian semuanya Untuk bisa memuji memuliakan bersama-sama Ya enggak Kak? Benar banget Kak Isi Nah sekarang Kakak dan Kak Devi Mau mengajak kalian semuanya Untuk bangkit berdiri Sudah Kakak ajak untuk kalian untuk bersaat adu sejenak Kita lipat tangan Tutup mata Tundukkan kepala Kita bersaat adu sejenak Amin Kakak undang kalian semuanya tetap bangkit berdiri ya Kita bernyanyi dari satu lagu Bertemu dalam kasihnya Berkumpul dalam anugerahnya Bertemu dalam kasihnya Bertemu dalam kasihnya Bertumpul dalam anugerahnya Bertemu dalam kasihnya Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cinta semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam hatinya, berkumpul dalam anugranya, bersuka cinta semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cinta semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cinta semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cinta semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik kalian semuanya, kakak ajak untuk kita berdoa sebelum kita mau memulai ibadah kita. Yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kehadiratmu Tuhan, karena Tuhan boleh memberkati, mengurapi kami sepanjang malam tadi, hingga kami bisa boleh berkumpul, bersatu, memuji, memuliakan namamu Tuhan. Tuhan disini pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau berserah kepadamu, menyatukan diri kami Tuhan, kiranya engkau yang memberkati mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jagai kami Tuhan, sucikan hati kami Tuhan, kau urapi satu persatu hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, kakak, mengajak kalian semuanya masih tetap berdiri kan, sambil menggunakan gerakannya ya, kita bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari Bersinar Terang, burung berkicara senang, harung semerbak labung adipada, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan Yang Esa, kan memuji nama Tuhan Yang Esa. Kita ulangi sekali lagi ya, dengan semangat. Matahari Bersinar Terang, burung berkicara senang, harung semerbak labung adipada, semuanya mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan Yang Esa, yang memuji nama Tuhan Yang Esa. Hai adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya? Oke, hari ini Abang Fendi akan menyampaikan ayat hafalan untuk adik sekolah minggu. Eits, tapi sebelum Abang mau sampaikan ayat hafalannya dari Alkitab dari mana nih, yuk lebih baik, Abang undang adik-adik sekolah minggu untuk melihat dulu, siapa saja sih yang sudah mengumpulkan ayat hafalan. Oke, kita lihat ya, ini dia. Amsal 3 ayat 5 Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5 Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Salam sehat, Tuhan Yesus bergantung. Hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini Tuhan. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih, salam sehat Shalom, nama saya Niko Sinambela Koron 3 Ayat Alkohon Sekolah Minggu Amsal 3 Ayat 5 Percayalah kepada Tuhan Dengan segena fatimu Dan janganlah bersandar Dengan pengertianmu Setidak di disamping kita semua Bye Shalom, abang kakakku Sekolah Minggu Perkenalkan nama saya Melani Kelas 3 Atau Peminggu ini diambil dari Amsal 3 Ayat 5 Percayalah kepada Tuhan Dengan segena fatimu Dan janganlah Bersandar Kepada pengertianmu sendiri Dadah, salam sehat Kami ikut nama matang Dan kakak-kakak Saya Natalia Melati sehatinya Orang tua Kayak asalan ini Amsal 3 Ayat 5 Percayalah kepada Tuhan Dengar segena hatimu Dan janganlah Dan janganlah Bersandar Bersandar Kepada Kepada Pengertianmu Sendiri Salam sehat Salam sehat Bersandar 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 Kepada Pengertianmu Terima kasih Salam sehat Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. 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 Tuh dengar firman-Mu saat ini Kusujud menyembah-Mu Tuhan Masuk hadirat-Mu saat ini Curahkan umrapan-Mu Tuhan Bagi cencamaat-Mu saat ini Kusiapkan hatiku Tuhan Tuh dengar firman-Mu Firman-Mu Tuhan Tidak ada perubahan Dahulu sekarang Selama-lamanya Tidak ada perubahan Firman-Mu Tuhan Penolong hidupku Kusiapkan hatiku Tuhan Tuh dengar firman-Mu Tuh dengar firman-Mu Tuh dengar firman-Mu saat ini Kusujud menyembah-Mu Tuhan Masuk hadirat-Mu saat ini Curahkan uratan-Mu Tuhan Curahkan uratan-Mu Tuhan Bagi jemaat-Mu saat ini Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Tuh dengar firman-Mu Tuh dengar firman-Mu Tuhan Tuh dengar firman-Mu Tuh dengar firman-Mu Tuhan Tuh dengar firman-Mu Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Shalom untuk anak-anakku sekalian, Sekolah Minggu HKBP Lontar Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa Kita berdoa Kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapak di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Amin Shalom, amang harap kalian semua dalam keadaan sehat Diberkati Tuhan dengan penuh sukacita yang walaupun sampai hari ini masih harus beribadah dari rumah kita masing-masing Anak-anakku sekolah Minggu HKBP Lontar yang dikasih Tuhan Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Yang ditetapkan pada minggu ini Dimana firman Tuhan tertulis dari kitab Dua Raja-Raja Pasal yang ke-22 Ayat yang pertama dan ayat yang kedua Dua Raja-Raja 22 Ayat 1 dan ayat yang kedua Amang akan membacakan untuk kita semua dan marilah kita mendengarkan di dalam hati kita masing-masing Demikianlah firman Tuhan Josia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Jerusalem Nama ibunya ialah Jedidah Binti Adayah dari Boskat Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud Bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Amang baca sekali lagi Karena nas ini sungguh sangat menarik Josia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Jerusalem Nama ibunya ialah Jedidah Binti Adayah dari Boskat Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud Bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Itu cerita firman Tuhan Anak-anakku sekolah minggu HKBP lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Siapa di antara kita mulai dari kelas 1 SD Kelas 2 SD Kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD Yang pernah dipilih oleh guru untuk menjadi ketua kelas Ayo coba dulu tujuh tangan Ada di antara kita yang pernah dipilih menjadi ketua kelas Enak gak menjadi ketua kelas Wah ada yang bilang menjadi ketua kelas itu enak Karena dia akan bisa mengatur Menyuruh Atau mengatakan sesuatu kepada teman-teman yang di kelas itu Atau kalau misalnya ada teman-temannya yang ribut Ada teman-temannya yang nakal atau ada teman-temannya yang bandal Yang tidak bisa diatur yang suka membuat keributan atau membuat ketidakbaikan Maka ketua kelas ini akan berani mengatakan kepada gurunya Pak, ibu guru, ini sianu, sianu, sianu Begini orangnya Nah artinya ketua kelas itu punya yang namanya Apalah dulu ya Kelebihan daripada teman-temannya Nah enaknya menjadi ketua kelas Yang pasti menjadi ketua kelas Di dalam kelas di sekolah itu Pasti enak Dan dikenal oleh satu kelas tersebut Pasti dia itu Nah tapi biasanya katanya mengatakan begini Kalau ketua kelas itu Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD Berarti kalau sekarang kita masuk ke sekolah itu Masuk kelas 1 SD usianya 7 tahun Berarti kalau kelas 1 SD dia itu berusia 7 tahun Kelas 2, 8 tahun Kelas 3, 9 tahun Kelas 4, 10 tahun Kelas 5, 11 tahun Lalu kelas 6 itu 12 tahun Lalu setelah tamat SD sekolah dasar Maka dia hampir 13 tahun Nah berarti tadi 7 tahun Menjadi ketua kelas kan Masih kecil itu Masih orang yang muda itu Tapi tahu tidak ada anakku sekolah Minggu HKB Belontar Yang dikasih Tuhan Kalau tadi Amang mengatakan Kelas atau ketua kelas di sekolah itu Usianya 7 tahun kelas 1 SD Firman Tuhan hari ini Tahu Bukan ketua kelas Bukan Menjadi pemimpin di sekolahnya Atau di kelas di sekolahnya Tapi nas firman Tuhan pada hari ini Dikatakan ada seorang anak yang berumur 8 tahun Yang telah dipilih menjadi raja Wah bayangin Kalau dipilih menjadi raja Ditetapkan oleh Tuhan menjadi raja Usianya 8 tahun Berarti itu masih kelas 2 SD Kelas 2 sekolah dasar Mungkinkah Anak yang berumur 8 tahun Dia menjadi seorang raja Wah kenapa tidak mungkin Mungkin Bisa Ini firman Tuhan hari ini Mengatakan ada seorang anak Yang bernama Josiam Dikatakan dia berumur 8 tahun Pada waktu ia menjadi raja Wah masih mudah sekali Amang pendeta semare-mare Anak yang bernama Josiam itu Telah menjadi raja Jawabannya memang dia masih sangat mudah Kita akan bilang Wah apakah dia tahu memerintah Apakah dia tahu menjadi seorang raja itu Bukannya sebenarnya pekerjaan Atau dipimpin oleh orang yang sudah Dewasa atau orang yang sudah Banyak pengalamannya Iya Itu bagi kita anak-anakku Tapi Nasbirman Tuhan hari ini Cerita firman Tuhan pada hari ini Membuktikan kepada kita Jangankan yang berumur 50 tahun Jangankan yang berumur 40 tahun Jangankan yang berumur 30 tahun 20 tahun 8 tahun pun Seorang anak bisa menjadi raja Wah hebat itu Josia tadi namanya ya Jangan lupa Nanti kalau Amang tanya Satu ketika Siapakah seorang raja yang pernah memerintah di Jerusalem Yang usianya 8 tahun ketika Atau dipilih oleh Tuhan Menjadi seorang raja Jawabannya adalah Josia Lalu berapa tahun dia memerintah 31 tahun Berarti 8 tahun Tambah 31 tahun dia Dari usia 8 tahun Lalu 31 tahun Lamanya dia memerintah Itu waktu yang cukup lama tuh 31 tahun Bayanginlah anak-anakku Dari 8 tahun 9 tahun Berarti sampai 31 tahun Dia memerintah lamanya 39 tahun dia Kemudian berhenti menjadi raja Nah Lalu Pertanyaannya Kenapa dia bisa menjadi raja Yang luar biasa Jangan lupa Di firman Tuhan hari ini Ada dikatakan begini Ini yang membaca Nama ibunya adalah Jedida Binti Adaya Dari Boskar Berarti Dia itu menjadi raja Dalam usia 8 tahun Masih yang sangat muda Tapi jangan lupa Ternyata mamanya Ibunya itu Yang bernama tadi dikatakan Jedida Ibu daripada Josia Adalah ibu yang sangat luar biasa Yang mengajarkan Yang memberikan yang terbaik Yang memberikan yang paling indah Yang paling bagus Kepada anaknya Josia Memang kalau usia 8 tahun Kan belum tahu apa-apa Tapi Ternyata ada seorang mama Ada seorang ibu yang sungguh Sangat luar biasa Hebatnya Memberikan Pengajaran kepada anaknya Sehingga Josia itu Apa dikatakan dalam ayat yang kedua Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan Dan hidup sama seperti Daud Bapak leluhurnya Dan tidak menyimpang ke kanan Atau ke kiri Nah Anak-anakku sekolah Minggu KAP Perlontara Memang bilang begini sama kalian Yang Walaupun sekarang kita masih beribadah di rumah Jangan menganggap Karena kita masih muda Gak bisa apa-apa Gak bisa melakukan apa-apa Jangan salah Ya Justru dikatakan Orang muda itu Orang yang masih kecil itu Atau orang yang muda itu Jangan dianggap enteng Kalau Tuhan mau memakai dia menjadi pemimpin Kalau Tuhan mau memakai dia menjadi seorang raja Tidak ada satu orang pun yang dapat menghalanginya Salah satu buktinya adalah Josia Lalu yang kedua tadi Amang mau bilang Jangan lupa Minta Atau Jangan lupa belajar banyak dari mama kita Ibu kita Sebab apa Dari mama kita Atau ibu kita Kita akan semakin banyak belajar Akan firman Tuhan Amang yakin Amang percaya Kalau Josia itu selama 31 tahun dia Melakukan apa yang benar Melakukan apa yang baik Melakukan apa yang dipirmankan oleh Tuhan dalam kehidupannya Jangan lupa Itu juga karena mamanya Atau ibunya tadi yang bernama Jididah Nah Tapi yang terakhir ini yang mau mau sampaikan Ternyata Kesuksesan kehebatan daripada Josia tadi itu memerintah Justru karena dia taat kepada Tuhan Amang teringat Ada suatu ayat Hampir beda tipis namanya antara Josia Dan nama yang satu ini Josua Josia Josua Josia 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 itu Memang umur 8 tahun Josia memang Dia sudah dipersiapkan oleh Tuhan Bernemani Mendampingi Atau bersama-sama dengan Musa dulu Ketika bersama-sama Membawa bangsa Israel Keluar dari perbudakan Mesir Keluar dari perbudakan Mesir Yang telah dikata Yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa Josua Josua Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri Tetapi lurus Tuhan menjadi alatnya Tuhan menjadi alatnya Tuhan menjadi cara Tuhan menyatakan kasihnya Nah sekarang kalian Nah sekarang kalian masih ada yang masih kelas 1 SD Kelas 2 sampai dengan kelas 6 Jangan lupa Jangan lupa Kita juga akan menjadi orang yang berhasil Orang yang sukses Orang yang hebat Orang yang sungguh luar biasa pada waktunya Kalau kita seperti Josua Pada hari ini Bapak Hidup Dan melakukan Apa yang difirmankan Tuhan Jadilah anak-anak yang Hebat Anak-anak yang luar biasa Anak-anak yang suatu saat nanti Bisa seperti Josua ini Bisa seperti seorang raja yang masih muda ini 31 tahun memerintah Kita berapa lama? Gak tahu Tapi yang pasti Dari masa kecilmu sekarang Anak-anakku sekolah minggu Persiapkan dirimu Persiapkan seluruh hidupmu Menjadi anak-anak yang siap dipakai oleh Tuhan Menjadi anak-anak yang hebat di dalam Tuhan Yesus Kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Yang boleh kami dengarkan pada saat ini Dimana engkau mengajarkan kepada kami Untuk belajar Dari seorang raja yang masih sangat muda Josia Yang telah engkau pilih menjadi raja Ketika dia masih berusia atau berumur 8 tahun Dalam usia yang begitu muda itu Tuhan Dia telah engkau pakai menjadi alatmu Dia boleh sukses Dia boleh hebat karena dia taat kepada Tuhan Melakukan apa yang Tuhan kehendaki Bapak yang baik Itu juga yang kami rindukan Dari anak-anakmu sekolah minggu HKB Pelontar Yang beribadah sampai saat ini Di rumah mereka masing-masing Pada masa muda mereka ketika mereka masih kecil Ketika mereka belum dipandang oleh apa-apa Karena usia mereka yang masih sangat muda Tapi biarlah anak-anakmu ini menjadi anak-anak yang luar biasa Menjadi anak-anak yang hebat suatu saat Menjadi anak-anak yang dapat membanggakan orang tuanya Membanggakan keluarganya Dan bahkan dapat memuliakan dan memuji nama Tuhan Berkati Tuhan anak-anakmu ini Sertai dan lindungi mereka Kasihani mereka Tuhan Biarlah dalam pendidikan Dalam ajaran yang dilakukan oleh orang tuanya Bapaknya atau ibunya Biarlah mereka boleh menjadi bertumbuh Di dalam kasih yang daripada Tuhan Terima kasih Bapak Kami serahkan semuanya anak-anakmu ini Kedalam tangan pengasianmu Dengarkanlah doa kami Dan ampunkanlah dosa dan pelanggaran kami Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapak di surga Amin Nah adik-adik itu tadi Cerita yang sudah dibawakan oleh Amang Pendeta Semoga cerita yang tadi adik-adik dengar Menjadi pedoman buat hidup kita masing-masing Nah sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini Kakak mengundang adik-adik untuk mempersiapkan persembahan Terlebih dahulu Sudah? Oke, good Kita akan bernyanyi lagu terakhir Dari Kidung Jemaat 363 Ayat 1 Bagi Yesus kuserahkan Dari Kidung Jemaat 363 Dari Kidung Jemaat 363 Ayat 1 Bagi Yesus ku selamatkan Hidupku seluruhnya Hati dan perkuatanku Tumi Kus Sinemaat 364 Waktu ku miliknya Kita ulangi sekali lagi dan kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri Bagi Yesus ku serahkan Hidupku seluruhnya Hati yang perbuatan ku Waktu ku miliknya Bagi Yesus semuanya Waktu ku miliknya Bagi Yesus semuanya Waktu ku miliknya Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Kiranya memberkati engkau sekalian Amin 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 Tetap bersuka cita Tetap bergembira Walaupun kita masih harus beribadah di rumah kita Jaga kesehatan Tuhan Yesus memberkati kita semua Oras Aku bahagia Mencuka cita Ada kesihisus di hatiku Aku bahagia Mencuka cita Ada kesihisus di hatiku Adalah damai sejahtera di dalam hatiku Di hatiku Di hatiku Adalah damai sejahtera di dalam hatiku Adalah damai sejahtera di dalam hatiku